Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Pramono Ubaid Tantowi merespon kasus pemaksaan penggunaan atribut keagamaan pada penghayat kepercayaan di SDN 2 Jomin Barat, Cikampek, Jawa Barat. Komnas HAM menurut Ubaid menyayangkan pemaksaan penggunaan hijab karena berpotensi melanggar hak asasi manusia. Setiap pemeluk agama memiliki kebebasan sebagaimana ajaran agama dan keyakinan masing-masing. Tidak boleh anak murid penganut kepercayaan lalu dipaksa untuk mengenakan pakaian yang tidak sesuai dengan agama dan keyakinan. Itu berpotensi melanggar HAM, ucap Pramono ketika ditemui langsung Forum Keadilan di Kantor Komnas HAM Senin 10 Juli 2023. Selain itu, dia juga menyinggung regulasi terkait Surat Keputusan Bersama atau SKB, tiga menteri tentang penggunaan seragam sekolah dan atribut bagi guru dan siswa yang diterbitkan pada 3 Februari 2021 lalu. SKB tiga menteri itu terdiri dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, dan Kementerian Agama atau Kemenak. Dalam SKB tiga menteri terdapat aturan tentang peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara seragam dan atribut tanpa kekhususan agama atau seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Selain itu, pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Seragam sekolah negeri tidak mewajibkan penggunaan atribut keagamaan, ucapnya. Sebelumnya, kasus pemaksaan penggunaan hijab dan juga perundungan terjadi pada seorang siswi kelas 2 di SDN Jomin Barat, Cikampek, Jawa Barat. Korben mendapatkan perlakuan bullying yang tidak hanya dilakukan oleh murid, tapi juga guru dan kepala sekolah. Terima kasih telah menonton!